Ketika pasangan hidupmu sudah mulai menyusut ya perhatiannya, itu hendaknya, radarnya itu yang tajam. Sebab bagaimanapun juga kita mesti sadari dalam kehidupan berumah tangga ini, seberapapun cantikmu, kayak bidadarilah, ya kan begitu? Seberapapun gantengmu, Haji Sihab, seperti Arjuna, Arjuna Hirang. Itu apa saja yang namanya kenikmatan di dunia, itu mengalami susut, ada ekspire-nya, ada kejenuhannya, dan itu kejenuhan itu datangnya perlahan-lahan. Jadi seperti tumbuhnya pohon kelapa, Haji Sihab nanam kelapa, lu tongkrongi tiap hari, kelihatan tumbuh enggak? Tinggal ke Jakarta 10 tahun, datang lagi sudah tinggi kan? Nah, makanya kemeseran kita, cinta kita digerogoti, kejenuhan itu akan menggerogotinya, itu mesti diwaspadai. Makanya ya, bagaimanapun ya, Anda perlu, harus selalu bersolek lah. Duit jangan dikumpulin aja, pake lah. Masa pake lipsog aja, pake Revlon, pake apa-apa, yang sering manjit tuh. Viva, pada jontor. Ya belilah, Hidsan Loren lah, buang adang, apa-apa jenis cipun dia. Kamu nikmati semuanya, dan selalu berganti mode dan sebagainya. Itu untuk mengatasi kejenuhan itu. Nah, salah satu kejenuhan itu, gejala awalnya adalah ketika perhatianmu sudah mulai menyusut. Jangan dikira tidak sakit hati loh, istrinya lagi sakit kepala, mengerang-ngerang, suaminya gak nanya, tidur aja. Ini sakit banget ini, pernah mengalami semacam itu. Afkar, nanya dong, ada apa yang gitu. Iya dong, iya, rasakan. Sakit tidak berarti gantung. Iya, sudah tahu suaminya belum makan. Nah, wari juga enggak. Nah, ketika perhatian sudah berkurang, itu pertanda bahwa cintamu akan berakhir. Iya. Kapan? Sementara masih bersembunyi, menunggu peluang. Iya. Di mana sebenarnya? Di pertengkaran-pertengkaran yang sepele. Iya. Dan kesalahpahaman itu. Sehingga ketika saya periksa percayaan yang terjadi di sekitar kita ini, ternyata hanya karena pertengkaran yang sepele kok. Ternyata. Iya. Itu rebutan pepesan kentut semuanya kok. Enggak masuk akal, kenapa harus bercerai? Nah, itulah makanya ini kan kemanusiaan perlu kita sadarkan kepada teman-teman kita. Semacam itu. Semua orang juga pengen bahagia kok. Iya. Kenapa Anda tidak mengelolanya dengan baik? Semua itu perlu ilmu kok. Iya dong. Nah, tetapi konsultan sosial yang menangani hal rumah tangga di kita belum ada. Dan saya sendiri di sini kan gratisan ini. Iya. Nggak perlu datang, datang aja gitu. Nah, iya. Jadi artinya ketika sang isri menguluh semuanya begini, begini, begini. Saya dengar baik-baik. Saya pesan, besok suaminya ke sini. Suaminya datang. Punya lesan juga. Artinya saling salah menyalakan. Itu kan sudah mulai segera kita selesaikan. Saya kira begitu lah. Jadi ketika perhatian teman hidupmu sudah mulai berkurang, segera waspadai. Jangan-jangan kejenuhan sudah menggerogoti. Menggerogoti cinta kita. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.